Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Doni De Keizer. Presiden Joko Widodo hadiri Indonesia Business and Development Expo 2017 di Jakarta Convention Center. Saat berpidato, Presiden merekankan adanya perubahan global terkait pola konsumsi di era ekonomi digital. Saat ini masyarakat milenial tidak sekedar mencari produk berkualitas dan berlabel internasional, melainkan nilai lebih produk. Presiden Joko Widodo menyebut soal nilai lebih produk seperti pengalaman yang diraih dan kenangan dari produk yang ditawarkan. Kepala Negara menantang pelaku bisnis startup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat milenial, menuntut inovasi produksi dan reformasi pola kerja perusahaan. Kita tidak lagi terlalu mengejar barang-barang bermerek, tidak lagi terlalu ke barang-barang branded. Anak-anak muda sudah ngomong, wah kuno, kayak gitu-itu. Tapi sekarang yang diincar orang adalah kenang-kenangan, memoris, pengalaman-pengalaman. Itu yang dikeluarkan. Kemudian dipasang untuk selama-lamanya di Facebook, dipasang di Instagram, dikeluarkan di Youtube. Dampak dari semua ini tentunya bukan hanya pada sisi konsumsi, tapi juga sisi produksi. Hati-hati pengusaha hati-hati yang ingin memulai berusaha juga hati-hati. Ini ada peluang, tetapi juga ada ancaman.